Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keraguan-keraguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kreatif dimanapun kalian berada. Kita berjumpa kembali mudah-mudahan kalian sehat selalu, selalu ceria dan tentunya tidak kurang sesuatu apapun. Dilimpahkan rezekinya dan yang terpenting apapun yang kalian inginkan mudah-mudahan segera tercapai. Amin ya robal alamin. Kali ini saya akan membuat sebuah inovasi ide bisnis yang saya prediksi akan terus naik penjualannya ya. Karena makin kesini konsumen mencari produk yang kecil tapi sangat multifungsi. Dan tentunya ringan di kantong alias murah. Ada beberapa produk yang sudah saya pasarkan ternyata betul konsumen mencari produk yang murah dan memiliki fungsi yang sangat baik. Tentunya dengan modal yang minim dan mendapatkan untung yang besar itulah produk kreatif teman-teman. Kata orang Sunda mah produk kreatif mah modal na poek. Kali ini saya akan membuat 10 produk yang sangat disukai para ibu-ibu milenial di luar sana ya. Yaitu rak piring simple dan memiliki fungsi ganda. Bisa untuk mengeringkan dan menyimpan piring. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya. Ada baiknya teman-teman subscribe dulu di channel ini ya. Karena hanya di channel ini teman-teman bisa menemukan produk kreatif yang bernilai tinggi dan dilengkapi cara membuat dan menghitung berapa modal untuk membuatnya. Oke tanpa menunggu lama-lama kita lanjut ke tutorialnya. Bahan yang saya gunakan hanya besi ukuran 6 mm sepanjang 335 cm. Kalau di uangkan harga besinya sekitar 9.000 rupiah ya teman-teman. Teman-teman silahkan potong besi dengan panjang 15 cm sepanjang 14 buah. Seperti ini ya. Dan potong besi dengan panjang 125 cm sepanjang 1 buah. Lalu lipat dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 13 cm seperti ini. Lalu la sambungan agar membentuk persegi panjang. Ratakan agar nanti saat pengelasan tidak jinggit ya. Setelah rata teman-teman tandai besi dengan ukuran dari samping 5 cm. Lalu lipat sedikit agar membentuk lengkungan seperti ini ya. Setelah selesai tandai besi dengan jarak dari center masing-masing 5 cm sebanyak 7 buah ya. Tandai besi dengan ukuran 15 cm yang sudah kita potong tadi. Dengan panjang dari bawah 5 cm. Tekuk besi agak sedikit miring seperti ini. Tekuk ke-14 besi yang sudah kita potong 15 cm tadi ya. Terima kasih telah menonton! Setelah selesai semua kita lanjut ke pengelasan. Teman-teman bisa perhatikan cara pengelasannya seperti ini ya. Las semua besi ke area yang sudah kita tandai tadi. Lanjut ke pembersihan buri besi dan kerak lasnya ya. Setelah dirasai cukup. Lanjut ke proses pengecatan disini saya gunakan cat warna putih kebetulan ada pesanan jadi sekalian. Untuk warna teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Cat semua area jangan sampai ada yang terlewat agar nanti tidak berkarat ya. Dan ini hasilnya. Rat piring fungsi ganda sudah siap dijual. Sangat unik dan tentunya tidak terlalu banyak memakan tempat. Sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Ismail pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.